Halo-halo-halo, kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persib Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Persib dirugikan harus segera putar otak di laga selanjutnya. Dua pemain comeback siap lawan Rans Nusantara. Persib Bandung tengah dalam tren positif usai meraih kemenangan di Pekan sebelumnya melawan PSIS Semarang. Kini skuad Bojan Hodak tengah fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Rans Nusantara. Dimana laga tersebut akan digelar di GBLA pada 26 Agustus mendatang. Jelang laga ini dua kabar terbaru berhembus dari kubu Persib. Satu kabar gembiara dan satu kabar tak bahagia. Dimana data membuktikan penonton laga home Persib mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir Persib, jumlah penonton yang hadir langsung di Stadion GBLA tidak pernah menembus lebih dari 10.000 orang. Berdasarkan data yang kami termah, Persib mengawali musim ini dengan menghadapi Madura United. Laga tersebut dihadiri sebanyak 14.769 penonton di GBLA. Di laga home selanjutnya hanya tinggal 6.489 penonton yang menyaksikan laga Persib versus Dewa United. Sementara di laga kontra Bali United, Bobo Toh yang hadir di GBLA mencapai 8.975 penonton. Dan di laga home terakhir melawan Barito, tiket yang terjual sekitar 7.536 penonton. Diberitakan sebelumnya VPO PT PBB Andang Ruhiat buka suara soal sepinya penonton di laga kandang Persib. Sepinya penonton di laga kandang Persib ditenggarai karena sikap sejumlah komunitas Bobo Toh yang memilih menepi atau tidak hadir langsung di Stadion sebagai bentuk protes atas sistem tiket. Tetapi Andang rupanya enggak mengakui hal itu sebagai penyebab utama. Dalam pandangannya tidak maksimalnya penjualan tiket karena secara prestasi saat ini Persib belum cukup memuaskan. Jadi seolah-olah bahwa dianggap sepi tidak juga karena penonton tetap ada, sebenarnya kita tetap berdoa bahwa Persibnya lebih baik ke depannya permainannya dapat poinnya. Insya Allah bahwa penonton supporter atau punya keinginan itu pasti hadir dengan prestasi yang ada di Persib. Itu yang terus kita dorong bahwa prestasinya terus kita bangun, kata Andang. Selain itu Andang juga menyebutkan satu masalah yang menimpa Persib. Dimana mereka harus angkat kaki dari kandangnya. Maung Bandung dikabarkan akan terusir dari Stadion Sigolik. Penyebabnya Stadion Sigolik akan digunakan untuk tempat latihan negara peserta Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Dari kabar yang beredar, Stadion Sigolik harus dalam kondisi clear dari aktivitas di luar kepentingan Piala Dunia U17 2023 satu bulan sebelum turnamen digelar. Itu artinya pada awal Oktober 2023 mendatang, Persib hampir dipastikan tidak bisa memanfaatkan Stadion Sigolik sebagai sarana berlatih. Itu jadi PR bagi kita untuk Sigolik, memang sampai saat ini kita belum putuskan dimana-dimananya. Insya Allah kita harus segera siapkan semuanya untuk itu, tapi belum ada informasi kita latihan kemana latihannya sampai saat ini. Jelas Andang Ruhiat. Selama ini selain di Stadion Sigolik, Persib kerap menjalani latihan di Stadion GBLA. Di sisi lain kabar baik datang dari dua pemain Persib Bandung, Deddy Kusnandar dan Febri Haryadi yang mengalami cedera. Keduanya diproyeksikan kembali menjalani latihan secara penuh bersama skuad Persib pada Rabu 23 Agustus 2023. Dado dan Febri bersama David Da Silva sebelumnya absen membela Persib saat menghadapi PSIS, Semarang dalam laga pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Dokter tim Persib Raffi Ghani menjelaskan Dado dan Febri tidak mengalami cedera serius dan dijadwalkan sudah kembali berlatih full pada latihan Rabu besok. Deddy Kusnandar sama Febri yang sebelumnya memang cedera ringan saat ini sudah bergabung dengan latihan bersama dengan pelatih. Mudah-mudahan besok juga sudah mulai bergabung full debga program pelatih kepala berikan. Ujarnya Sedangkan David Da Silva absen berlatih bersama tim pada selasa 22 Agustus 2023 karena harus menjalani pemeriksaan di salah satu rumah sakit. Kalau untuk DDS dia tidak muncul karena ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah sakit, jelas Raffi. Di laga kontra Ranz kemenangan menjadi harga mati bagi Persib jika tidak ingin kembali tersungkur ke zona degradasi. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bojan Hodak untuk membawa tren positif ini berkelanjutan hingga akhir musim nanti.